Lurah Kamal, Kecamatan Kadiris, Jakarta Barat, Iqbal Siregar menindak pelaku pungli kepada masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM dengan inisial MA. MA telah mengaku sebagai pelaku yang mengedarkan selebaran atas nama LPM yang berlogo Jaya Raya. Atas nama Lembaga tersebut, MA meminta THR kepada masyarakat Kelurahan Kamal dan juga mengatasnamakan Perintah Lurah Kamal. Udah berjalan berapa tahun? Ini Pak RT dulunya nih. Sekarang jadi warga di RW4. Ini Pak RT di RW2. Beliau pengusaha. Nah ini yang beliau yang mengatakan. Dan ternyata bukan cuma beliau. Ada juga dari pengusaha saya panggil juga. Baik. Saya menyampaikan. Yang pertama, kesalahan Abang Pak Tengkok di Jakarta. Ini kesalahan fatal. Ini pindahan aja dari sini masuk. Ini kejelas pencemaran. Baik. Pemalsuan dokumen. 378 penipuan. Pungutan liar berkedok. Pemerintahan. Banyak pesan berapi sih ini, Bang. Sebenarnya inisiatif itu bisa berbeda dimana. Banyak pola pemikiran itu dari mana. Sebenarnya ini masih ngebelang zamannya. Ngebelang. Jalan. Jalan. Jepat rumah. Jalan. 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 Bagaimana menceng? Bagaimana menceng? Belum apa itu? Pokoknya Yaudah Masing-masing dianya Kasih tahu informasi Bukan hanya kamu sendiri mungkin Ada bisikan-bisikan yang lain Udah ini aja Udah masukin-masukin aja Namanya tadi siapa bang? Namanya siapa? Sampai ya? Bagaimana menceng? Bagaimana menceng? Bagaimana menceng? Bagaimana menceng? Karena LPM itu setahu saya Cuma ada di Tangerang Kabupaten Bagaimana menceng? Bagaimana menceng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bertanya-tanya di bawah ini Nama saya Maulwana Haji Alamat Jalan Kebunuratus RT 03 RW 06 Tuluran Kamal, Jakarta Barat Kecamatan, Lideres Dengan ini saya mengakui bahwa benar saya telah mencetak Dan mengadarkan surat RPM Membaga Pemberdayaan Masyarakat Tuluran Kamal, Prihal, Permohonan, Dana THR 2023 Dengan menggunakan top surat Jaya Raya Tanpa sepengetahuan dari pihak Pemprov DKI Jakarta Saya melakukan kegiatan tersebut sudah lebih dari 5 tahun namanya Yang mana saya melakukan perbuatan tersebut untuk pentingan pribadi guna memenuhi kebutuhan ekonomi saya Kemudian saya akan menarik semua surat yang telah berada di masyarakat di RW 6, RW 3, RW 4 Tuluran Kamal Serta saya meminta maaf Sebesar-besarnya kepada Kepenuh DKI Jakarta dan seluruh aparat pemerintah seluruh DKI Jakarta Serta kepada aparat pemerintah 3 pilar Tuluran Kamal, Kecamatan, Kalideres, Jakarta Barat Saya meminta maaf Tokoh masyarakat dan warga masyarakat Serta pengusahaannya di Kelurahan Kamal Saya akan menyerahkan dokumen Serta kertas sampel untuk dimusnahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya teruskan Ini yang dilakukan oleh 3 pilar dengan tokoh-tokoh masyarakatnya Untuk mencegah penghutan liar di Kelurahan Kamal Ini yang sudah beredar dan viral Bahwa kopnya jelas Pake lambang LPM Kelurahan Kamal Ini gak ngerti LPM ini lembaga pemberdayaan masyarakat Tapi tidak resmi di Kelurahan Kamal Kemudian di dalamnya ada surat Ada surat Ya ada surat Dari permohonan THR Dari LPM tersebut Ternyata ini ditertangani beliau langsung sendiri Pake stempel LPM Tapi pake Kop Jaya Raya Ya inilah kenapa kami melakukan penjagaan 3 pilar disini Dengan tokoh masyarakat Tokoh pengusaha juga Ini dari laporan masyarakat Ini yang meresahkan masyarakat Kenapa kami minta ini klarifikasi Agar masyarakat Yang melihat Ada permohonan-permohonan bantuan Dengan Kop DKI Jakarta di Kelurahan Kamal Jangan ada yang ngasih Ya Karena itu tanpa izin Dari gubernur Ataupun yang lainnya Apalagi dari Lura Ini saya tegaskan kepada masyarakat Kamal Jangan pernah Ini ada Litansinya juga Ada yang 150 ribu Ada yang 300 ribu Macam-macam Jadi jangan diberikan Kalau mau memberikan Itu karena keikhlasan Ya Bukan karena ada surat-surat yang beginian Nah ini contohnya Dengan Kop Pemprov DKI ini gak ada ya Kelurahan tidak pernah mengizinkan ini keluar Nah ini orang yang ada disini Haji Maulana Maulana Haji ya Maulana Haji Kami sudah lakukan klarifikasi Kami sudah lakukan interogasi bersama-sama Ya Saat ini beliau sudah melakukan video klarifikasi Nah ini video klarifikasi yang tadi Dan ini kami tergaskan kembali lagi sekali lagi kepada masyarakat Ini saya selesaikan dengan restorasi justice Yaitu dengan perjanjian Tidak akan mengulangi kembali dan menarik semua surat-surat yang ada di lapangan Namun secara hukum apabila Biro Pemerintahan Memahaf Biro Hukum Pemerintahan DKI Jakarta Biro Hukum dari Pemprov DKI Jakarta Ingin tetap memperkarakan beliau itu di luar keundangan saya Di luar keundangan saya Karena ini menggunakan Kop DKI Jakarta Walaupun stempelnya bukan Pemprov DKI Jakarta Kop persis seperti yang ada di Kop Pemerintahan DKI Jakarta Untuk surat keluar Jadi inilah yang menyebabkan banyak keresahan di masyarakat kamal Katanya lurah minta THR Padahal bukan lurah Pernyataan ini LPM nih Ini saya tegaskan kembali ini LPM Ini orangnya Mas Maulana Aji Ya Yang melakukan Bukan lurah kamal Nah ini jangan sampai fitnah ini mengurangi Amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan Bahkan menambah dosa kita Karena menambah fitnah Mengikuti fitnah menyebarkan fitnah ya Jadi ini kelurahan tamal gak pernah minta uang THR Walaupun ada Kop Jaya Raya disini Demikian Dari kami mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Bimas Dari Bimas Dari Bimas Dari Pak Bisa Dari Pak Ketua Bormerek Cukup Dari tokoh pengusaha Cukup Pak Pengusaha muda kita ini Ya Oke cukup semua Mungkin ini aja Mohon Sekali lagi Masyarakat Untuk disebaruahkan ke yang lain Terutama di puluhan kamal Bahwa Kalau ada kopi seperti ini Jangan diberikan kepada Tuhan Terima kasih Tidak Tidak Tidak